Bantan Kasup Ditrenak Tapolda Metro Jaya, AKBP Puji Arto, difonis melakukan perbuatan tercelak dan melanggar kode etik profesi Polri terkait penanganan laporan pelecehan seksual Putri Cendrawati. Selain ditempatkan di dalam tempat khusus yang sudah dijalannya, AKBP Puji Arto juga dijatuhi hukuman meminta maaf kepada institusi Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Komisi Etik Profesi Polri sepanjang Jumat kembali menggelar sidang pelanggaran kode etik terhadap dua perwira Polda Metro Jaya terkait penembakan di Duren 3 yang menewaskan Brigadi Rioswa. Kedua perwira tersebut adalah AKBP Puji Arto, selaku Kasubli Trenakta, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Keduanya dihadapkan pada majelis sidang etik karena dinilai tidak profesional dalam menindaklanjuti penanganan laporan polisi terkait pelecehan seksual yang dilaporkan istri Ferdi Sambo, Putri Cendrawati. Tiga saksi dihadirkan dalam sidang selama hampir delapan jam. Komisi Etik menjatuhkan fonis bersalah terhadap AKBP Puji Arto. Perlaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKIP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sidang pelanggaran kode etik kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan pelanggar lain yakni AKBP Jerry Raymond Siagian yang akan menghadirkan 13 saksi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.